Halo teman-teman, kali ini pelajaran mengenai kimia unsur diketahui tes nyala terhadap logam alkali tanah dihasilkan warna hijau. Nah, logam tersebut ini digunakan untuk memberi warna pada kembang api, bahan cat, penyamakan kulit, dan tajun tikus. Lalu yang ditanyakan, logam apa sih yang kita maksud ini? Oke, langsung aja ya kita jawab. Nah, logam alkali tanah itu adalah 6 unsur kimia yang ada di golongan 2 dalam tabel periodik. Nah, kegunaan-kegunaan dari unsur logam alkali tanah ini, yang pertama ada berilium. Ini unsur-unsur, oh ya, sebelumnya unsur-unsur di logam alkali tanah itu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan berium. Nah, untuk kegunaannya, berilium atau BE ini digunakan salah satunya untuk memadukan logam agar lebih kuat. Biasanya digunakan pada kemudi pesawat jet. Yang kedua, yaitu ada magnesium, biasanya digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan lampu blitz kamera. Nah, untuk yang ketiga, yaitu unsur kalsium atau CA, ini biasanya dipakai di dalam obat-obatan, bubuk pengembang kue, dan juga plastik. Untuk unsur yang keempat, yaitu strontium atau SR, biasanya digunakan untuk membuat nyala merah pada kembang api dan juga bahan cat. Dan untuk berium atau WA, biasanya digunakan untuk memberi nyala hijau pada kembang api, bahan cat, penyamakan kulit, dan racun tikus. Nah, dari penjelasan yang tadi, kita sudah mendapatkan jawabannya ya, dari pertanyaannya, yaitu tadi kan ditanyakan tes nyala yang dihasilkan warna hijau dan biasanya digunakan untuk memberi warna pada kembang api, bahan cat, penyamakan kulit, dan racun tikus. Nah, ini sesuai dengan opsi pilihan jawaban yang B ya, ini ada pilihan gandanya kan, yang sesuai barium. Yaitu sesuai dengan opsi pilihan B. Nah, ini sudah selesai teman-teman, semoga bisa membantu dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, terima kasih.